Intro Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah Intro Dalam rangka memberiahkan hari jadi Kabupaten Polewali Mandar ke 63 tahun Dinas Perindustrian Perdagangan Kooperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar Begelar Polman Expo dan Festival Banu Amaraya Yang diinisiasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar Yang diselenggarakan selama 6 hari Mulai pada tanggal 26 sampai dengan 31 Desember 2022 Kegiatan ini dibuka secara resmi Bupati Polewali Mandar Haji Andi Ibrahim Masder Kebukaan tersebut dihelat berbagai macam hiburan kesenian Mulai dari penampilan tarian dan penyanyi lokal hingga hiburan lainnya Bertempat di Sport Center Polewali Senin Malam 26 Desember 2022 Bupati Polewali Mandar Haji Andi Ibrahim Masder Dalam sambutannya ucapkan apresiasi penuh kepada panitia penyelenggara Dan antusias masyarakat mengikuti kegiatan tersebut Dimana pelaksanaan ini merupakan salah satu ajang promosi pembangunan daerah Serta dapat membangkitkan kembali gairah bagi dunia usaha atau UNKM Dan dunia hiburan bagi masyarakat Serta pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 Pameran pembangunan sekaligus festival Banuamaraya Dimana tiga tahun kita tidak melaksanakan Dan disini Pak Kajari, Pak Ketua Pengadilan Kita biasa melaksanakan festival budaya internasional Yang dihadiri beberapa negara Tapi Vipap karena berhubung adanya pandemi COVID-19 ini Sehingga Vipap kita tidak dapat laksanakan Mudah-mudahan di tahun 2023 nanti Kita bisa menghadirkan lagi beberapa negara Untuk berfestival di Kabupaten Polewali Mandar Dan kepada seluruh masyarakat Polewali Mandar Terima kasih atas kehadirannya di pameran pembangunan dan festival budaya ini Saya berharap jaga keamanan Jangan ribut-ribut Karena ini adalah hiburan bagi kita semuanya Dimana kami dari pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin Untuk bagaimana memulihkan ekonomi setelah pandemi COVID-19 ini Sehingga kita melakukan kegiatan-kegiatan Untuk bagaimana UMKM yang ada di Polewali Mandar Dan pada masyarakat yang selama ini Berdiam di rumah bisa berkegiatan lagi di luar rumah Selanjutnya Haji Andi Ibrahim Asdar Selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekaligus Ketua Panitia Hari Jadi Kabupaten Polman ke-63 tahun Menyampaikan festival ini diselenggarakan Guna meningkatkan pelestarian budaya Di Kabupaten Polewali Mandar Terdapat kegiatan festival Bandung Amaraya Yang merupakan kegiatan untuk pemajuan kebudayaan Dalam upaya meningkatkan ketahanan budaya Dan kontribusi budaya Indonesia Di tengah peradaban dunia Melalui perlindungan pengembangan Pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Khususnya di Kabupaten Polewali Mandar Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 5 tahun 2017 Tentang pemajuan kebudayaan Dalam menyemarakan Polman Expo 2022 Berbagai UMKM dan stan perangkat daerah Serta kecamatan Turut mewarnai perhelatan pameran Expo 2022 Timuarta Komirpo SP Polewali Mandar Kolewali Mandar TV Media Informatif Pembangunan Daerah Jangan lupa untuk pemain mingguhan Menang-Mingguhan Mereka